Halo untuk sahabat dan pelanggan Disa Elektronik Kedung Brawapada Sengawi Di kesempatan kali ini Toko kami kehadiran suatu produk Setobok atau perangkat digital Perangkat TV digital Yang terbaru lagi Dari Tanaka Tanaka yang sebelumnya Itu ada Tanaka bodi BPC Dan bodi besi Untuk yang ketiga ini adalah Tanaka T2 New Yang penuh dengan Fitur terbarunya Dan tidak ada dari Fitur yang sebelumnya Produk Tanaka T2 New ini Yang jelas sudah SNI Yang sudah SNI Dan bersertifikat Sokovindo Dan juga sudah Memenuhi ISO 9001 Dan fitur-fiturnya Adalah DVP-T2 MPEG Dan USB Konek Wifi Dan ada Timeship PVR Full HD 1080p Supercast Dan juga dilengkapi Dengan fitur YouTube Dan perangkat ini Bisa digunakan Menggunakan antena TV Wah biasa Jadi bukan digunakan Untuk parabola Dan dapat digunakan Semua jenis TV Yaitu TV tabung Plasma LCD Dan LED Yang belum Include Untuk digitalnya Di dalam boxnya ini Untuk keterangan Di kartusnya Ada STB-nya Dan adapter Juga dilengkapi dengan Kabel RCA Dan remote-nya Sudah include Baterainya Dengan menggunakan Baterai A3 Oke Kita unboxing saja Untuk di dalamnya Oke Kita unboxing Untuk remote-nya itu besar Seperti Tanaka Yang Bodi PPC Sebelumnya Dan juga Elegan Dan dilengkapi Dengan Baterai A3 Dan kemudian Untuk Setabungnya Ini Ini setabungnya Dan dilengkapi Juga dengan Adapter luar Jadi ini Adapternya Eksternal Atau di luar Untuk persupplenya Sekaligus Juga dilengkapi Dengan Kabel RCA Jadi Ini untuk HDMI-nya Tidak didapatkan Dalam pembelian Dosebook Bater baru ini Dan Buku petunjuk Juga disertakan Oke Selain buku petunjuk Ini yang ada Di setabungnya Ada Karpo Apalagi Kita buka Disini Ini ternyata Berisi Tentang Kartu Garansi Dari Tanaka Dan disini Ada keterangannya Bahwasannya Garansi Untuk setabung Tanaka Ini Berlaku Satu Tahun Dan dibalik Kartu garansinya Sudah ada Alamat Service Center Untuk Perbaikan Unit ini Bila mana Anda Mengalami Keluhan Atau Kerusakan Tentang Setabung ini Dan ini Juga Buku Petunjuknya Sudah Dilengkapi Juga Oke Kita Fokus Pada Untuk Perangkatnya Oke Setelah Kita Melakukan Unboxing Tadi Yang jelas Kelengkapannya Sudah Ada RCA Dan Remote Dan remote Kontrolnya Juga Besar Dan Adapternya Adapter Di Luar Kita Lihat Untuk penampilan Shadowbox Terima Tampak Dari atas Ini Sudah Ada Lobang Sirkulasi Angin Jadi Ini Tidak Khawatir Anda Untuk Kepanasan Tentang Unitnya Ini Dan Dari Bawah Pun Sudah Ada Sirkulasi Untuk Angin Jadi Dijamin Ini Insyaallah Awet Oke Untuk Dari Depan Itu Ada Tampilannya Tanaka DPP T2 HD HDMI EWS Dan Kita Lihat Dari Samping Samping Ini Ada Satu Port USB Oke Untuk Belagangnya Gimana Nah Disini Yang Jelas Kita Lihat Satu Port Lagi Yaitu Port DC Input Karena Dia Menggunakan Persupply Luar Makanya Dia Ada Port DC Input Dan Ada Tiga Jalur RCA Yaitu Audio Video Dan Sebelahnya Lagi Ada Out HDMI Dan Dilengkapi Lagi Yaitu Satu Port USB Lagi Jadi Dia Itu Ada Dua Yang Samping Ada Port USB Yang Belakang Pun Juga Ada Port USB Dan Dari Sebelahnya Lagi Yaitu Antena Lock Up Bila Mana Anda Untuk Mengendaki Di Paralel Ke TV Analog Bisa Diambilkan Dari RF Out Ini Dan Yang Paling Hujung Ini Adalah RF In Atau Tempat Masukannya Antena Oke Yang Sebelahnya Lagi Ini Sudah Ada Dilengkapi Dengan Tombol Tombol Ini Ada Tombol Channel Up Channel Down Volume Up Dan Menu Jadi Kalau Anda Remote Tidak Berfungsi Jangan Khawatir Untuk Tombol Push Button Masih Dilengkapi Setelah Demikian Kita Coba Untuk Hubungkan Ke TV Dan Nyalakan Bagaimana Untuk Penampilan Dari Set Tebok Tanaka T2 New Ini Yang Penuh Fitur Terbarunya Oke Kita Mulai Koneksi Untuk Pertama Kali Saya Sambungkan Karena Kami Yang Ada Ini Kabel RCA Saya Gunakan Kabel RCA Yang Kuning Itu Video Yang Putih Ini Audio Yang Merah Pun Juga Audio Dan Lanjutnya Sambungkan Untuk Persupply Ke DC Input DC Input Ini Oke Kita Lepas Dulu Untuk Talenya Dan Dan Berikutnya Antenanya Ini Untuk Koneksi Antenanya Dan Jangan Salah Untuk Antena Masukannya Ini Paling Ujung Disini Paling Ujung Oke Kita Letakkan Dulu Kita Letakkan Coba Adaptor Kita Masukkan Ke Listrik Oke Tinggal Tunggu Puting Wow Dia Sudah Puting Belakang Dia Sudah On Untuk Tanaka Ini Sudah Nyala Dan Tadi Ternyata Untuk Ini Sudah Saya Scan Saya Lewati Untuk Scan Dan Dia Sudah Tampil Gambarnya Bagus Juga Dan Kita Cek Bawasanya Sinyalnya Gimana Untuk Kepekaan Sinyal Oke Wah Lumayan Juga Ini Anten Setinggi Di Atas Bipat Sudah Dapat Juga Untuk Anten Di Sini Saya Berada Di Ngawi Ini Sudah Bisa Menangkap Dan Kepekaan Sinyalnya Pun Saya Rasa Cukup Bagus Oke Untuk Masalah Sinyal Insya Allah Dan Scan Atau Pemrograman Saya Rasa Sudah Bisa Semuanya Oke Kita Lihat Untuk Menu Menunya Wow Apakah Yang Membedakan Dari Produk Yang Sebelumnya Untuk Tanaka T2 New Ini Kita Lihat Oke Kita Lihat Yang Paling Menonjol Bahwasannya Disitu Untuk Menunya Menu Desktop Atau Menu Tampil Di Layar Jadi Disitu Ada Program Pencarian Sistem USB Youtube IP TV Cuaca Aplikasi Dan Satu Lagi Pendatang Baru Adalah Super Cash WP Dan Meningkatkan Ini Adalah Untuk Upgrade Software Jadi Secara Otomatis Dia Sudah Bisa Upgrade Dengan Jaringan Dengan Syarat Sudah Ada Jaringan Internet Dengan Koneksi Dongle WP Dan Juga Yang Kanannya Lagi Adalah Informasi Oke Oke Untuk Sementara Saat Ini Saya Perkenalkan Fitur-fitur Terbarunya Dan Untuk Supercast Dan Youtube Insya Allah Kami Ulas Dengan Video Yang Terpisah Yang Jelas Tanaka T2 Ini Fiturnya Lebih Lengkap Dan Sinyalnya Bagus Kami Ready Dan Kami Jual Karena Untuk Tutorial Supercast Dan Youtube Ini Memerlukan Waktu Yang Lebih Panjang Lagi Dan Jangan Lupa Teman-teman Semuanya Untuk Like Subscribe Dan Comment Agar Anda Tidak Ketinggalan Untuk Kelanjutan Video Berikutnya Dari Kami Disa Elektronik Kedung Kau Pada Sengawi Kami Juga Menjual Tanaka T2 New Ini Dan Sekaligus Bagi Yang Beli Di Toko Kami Insya Allah Kami Tuntun Secara Langsung Tentang Penggunaan Tanaka T2 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 Ini Terima Kasih Untuk Teman Semuanya Yang Sudah Nonton Pada Video Kami T2 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 T2